Sampai jumpa di video selanjutnya. Salah satu mata pencaharian masyarakat Indonesia adalah bercocok tanam atau menanam padi. Tahu tidak sih sahabat, di mana penghasil beras terbesar di Indonesia? Produksi beras paling besar berasal di daerah Banyuwasin, Sumatera Selatan, Lamongan, Jawa Timur, dan Grobogan, Jawa Tengah. Sedangkan Indonesia menjadi peringkat keempat penghasil beras di dunia. Nomor satu adalah Cina, nomor dua adalah Indi, nomor tiga adalah Bangladesh. Bagi Anda para pengusaha beras atau juragan beras, sekarang ada kabar bahagia nih. Sudah ada mekanisme pengemasan beras yang akan memudahkan para juragan semua untuk dapat mengemas beras ke dalam kemasan sachet nan praktis. Seperti pada video ini, terlihat proses pengemasan beras menggunakan mesin pengemas otomatis dikemas ukuran sachet 800 gram. Dengan model pengemasan 3-set seal, proses pengemasan dilakukan menggunakan roll plastik bening atau polos, karena memang ini baru tahapan pengujian produk. Karena, desain aslinya nanti akan menggunakan roll kemasan printing dengan brand kemasan yang estetik. Mesin pengemas menawarkan beberapa keuntungan yang dapat membantu usaha Anda dalam merampingkan proses pengemasan, meningkatkan kualitas produk, dan menghemat waktu dan uang. Dengan berinvestasi pada mesin pengemasan, Anda dapat meningkatkan produktivitas operasional dan meningkatkan keuntungan usaha Anda. Sekian informasi seputar mesin pengemas otomatis. Jikalau ada pertanyaan seputar pengemasan produk bisa ditanyakan di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini, agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.